Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbit Bani hadir lagi apa kabar teman-teman tetap sehat ya tetap semangat nah di video kali ini saya akan bagi-bagi informasi lagi nih teman-teman kita akan melihat kondisi anakan yang sedikit berbeda dengan anakan anakan kelinci yang lainnya ya kita akan langsung ke kandang tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dulu biar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari Fitbit Bani oke teman-teman tanpa berpanjang lebar nih keadaan kandang Fitbit Bani hari ini ya ini masih ada yang yang kosong beberapa yang kosong karena memang kemarin kita sudah lakukan seleksi akiran ya ini di atas kita ada satu ekor ada karena yang hampir sudah tiga yang ini juga ada satu ekor yang sudah terakhir ini adalah calon-calon penerus yang nanti akan kita pasangkan dengan beberapa pejantan untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang baru lagi nih teman-teman oke sekarang kita lihat ya ini kondisi di anakan yang saya kira akan mati di tengah jalan tapi ternyata anakan ini survive teman-teman nah mungkin sekilas tidak ada yang aneh ya dengan kelinci-kelinci ini tapi kalau kita sedikit lebih dekat mungkin teman-teman baru akan mengetahuinya kalau kelinci yang disini ini ada perubahan yang berbeda dengan yang lain ya ada yang kondisinya berubah nah apa aja teman-teman ya ternyata anakan kelinci ini yang saya kira mau mati ya tapi tumbuh dengan sempurna ya bagus ya jadi badannya besar cuman kendalanya itu dia memiliki satu telinga teman-teman ya bisa teman-teman lihat ya saya kira di tengah jalan anakan kelinci ini akan mati tapi ternyata sudah tumbuh seperti ini pernah dulu anakan-anakan kelinci yang kakinya patah ataupun yang kakinya enggak ada ya waktu itu kan kalau tidak salah digigit sama tikus ya jadi digerogotin sama tikus ada beberapa yang survive sampai umur dua bulan tapi ternyata eh akhirnya meninggal mati gitu ya tapi untuk kasus seperti ini Alhamdulillah teman-teman meskipun telinganya satu ya yang ini tapi kelinci ini makannya cukup lahap ya ini yang hilang ini telinga yang sebelah kanan temen-teman ya Alhamdulillah jadi pengalaman di kandang kelinci akan mati ketika salah satu bakinya tidak ada jadi mungkin karena pergerakannya juga nanti akan sedikit berkurang ya jadi tidak agresif untuk mencari makan mungkin itu salah satunya teman-teman tapi kalau misalkan kelinci telinganya sudah rampung atau enggak ada saya yakin kelincinya juga masih bisa survive ya seperti teman-teman bisa lihat di sini kelincinya survive sampai hari ini Alhamdulillah yang tadinya saya punya perasaan kayaknya ini anakannya mati ini tapi ternyata tumbuh seperti ini ya pas pertama juga dirasa aneh karena kenapa telinganya satu pas dicek ulang ternyata telinganya yang apa yang nggak ada itu yang sebelah kanan temen-temen ya mudah-mudahan ya dia bisa survive sampai dewasa nanti ya tetap berikan pakan yang terbaik teman-teman jangan lupa hijauan multivitamin ataupun antibiotik bisa teman-teman berikan ke anakan kelinci ya sesuai dengan dosis yang tertera di leaflet ya nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari lebih pribadi jika ada tambahan ataupun sanggahan bisa teman-teman tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih